Baik Bapak-Ibu, untuk tugas yang kedua di level 200 ini adalah mengerjakan tugas PowerPoint dan stream. Nah, di sini Bapak-Ibu bisa lihat di asign-nya bahwa tugas PowerPoint dan stream ini ada beberapa instruksi. Biar Bapak-Ibu tidak bingung, di sini yang pertama itu kita harus membuat presentasi dulu dalam bahasa Inggris. Bapak-Ibu bisa kopas dari manapun. Misalkan Bapak-Ibu punya artikel sendiri ya, tentang tips dan trik dalam bahasa Inggris ya, bisa pelajaran umum atau bisa yang berhubungan dengan teknologi, silahkan. Nah, di dalam presentasi ini minimal ada 5 slide ya, dan nanti direkam dalam durasi sekitar 3 menit. Nah, nanti setelah sudah ada PowerPoint-nya, yang sudah ada minimal 5 slide tadi, kemudian kita jalankan menggunakan PowerPoint online dan dijalankan via fitur present live ya. Nah, di dalam present live nanti juga ada live caption-nya. Kita harus tentukan dulu spoken language-nya ya, dalam bahasa Inggris, kemudian subtitlenya menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian untuk perekamannya, kita bisa merekam aktivitas presentasi kita di dalam present live ini menggunakan stream ya. Jadi, ini kolaborasi antara stream dan PowerPoint online. Nah, di dalam stream itu, Bapak-Ibu bisa menambahkan interactivity ya, atau soal quiz di dalam video itu. Nanti kalau sudah selesai, perekaman dari stream itu silahkan bisa langsung di-share, kemudian ditaruh di my, di adwork ini. Jadi, nanti filenya berupa seperti ini, tugas screen recorder ya. Bukan, Bapak-Ibu, videonya di-upload di sini ya, itu nanti terlalu berat, jadi cukup link-nya saja. Nah, oke Bapak-Ibu, langsung kita praktekan cara mengerjakan tugas PowerPoint stream. Nah, yang pertama, Bapak-Ibu bisa masuk ke menu portal office dulu ya. Jadi, Bapak-Ibu bisa masuk ke menu portal.office.com ya, karena stream dan PowerPoint online itu ada di dalam portal office ya, bukan di mix of teams. Nah, ini. Nah, masuk PowerPoint online, Bapak-Ibu ya, biasa. Kita cari PowerPoint online. Nah, di sini sudah nampak PowerPoint online ya. Kalau Bapak-Ibu filenya itu dari file offline, misalkan Bapak-Ibu punya PowerPoint, tapi PowerPoint yang biasa, bisa Bapak-Ibu unggah dulu ya. Bisa Bapak-Ibu unggah di PowerPoint online agar nanti bisa kita presentifkan. Nah, tapi kalau Bapak-Ibu langsung membuat di PowerPoint online-nya seperti ini, juga bisa ya. Tinggal di kopas ya, tinggal di copy paste untuk, nah ini kan masih kosong ya Bapak-Ibu ya. Nah, Bapak-Ibu buat minimal ada 5 slide ya. Di sini saya sudah contohkan, saya sudah punya PowerPoint yang sudah jadi ya. Nah, ini sebentar, saya akan tunjukkan yang bahasa Inggris ya. Nah, ini saya mau ngambil tentang reproduction. Reproduction ya. Nah, ini. Ini saya ada PowerPoint sekitar 5 slide ya. Nah, 5 slide ini nanti kita akan presentasikan ya. Sekitar 3 menit ya, minimal 3 menit biar bisa memenuhi rubrik penilaiannya. Nah, caranya Bapak-Ibu ya, setelah Bapak-Ibu siap dengan PowerPoint-nya seperti ini. Nah, sudah siap ya. Ini sudah PowerPoint-nya sudah jadi. Ini pastikan di PowerPoint online, Bapak-Ibu, bukan di offline. Karena di PowerPoint online ini yang membedakan adalah di sini ada di menu slide. So, ini nanti ada present live-nya ini Bapak-Ibu ya. Nah, sebelum kita present live, kita set dulu, kita setting dulu Bapak-Ibu ya, yaitu subtitle setting-nya ini ya, atau caption-nya. Biar nanti pada saat Bapak-Ibu presentasi menggunakan bahasa Inggris, itu muncul terjemahannya juga atau subtitle-nya juga di layar ya. Caranya, dari menu yang sudah ada di PowerPoint online, Bapak-Ibu klik slide show ya. Slide show ya, tadi dari sini ya, dari awal ya, dari home seperti ini. Kita klik slide show, kemudian di sini ada subtitle setting. Nah, kita klik. Nah, kita tentukan spoken language-nya. Spoken language berarti bahasa yang akan kita gunakan untuk presentasi. Di sini kita akan pakai menggunakan English US ya. Nah, kemudian untuk subtitle-nya, kita pilih bahasa Indonesia ya. Ya, Indonesian. Nah, ini ya, jadi kita yang pertama spoken-nya kita pilih English, kemudian subtitle-nya kita pilih Indonesian. Nah, kemudian untuk yang bagian bawah ini, ini adalah tampilan teks-nya. Nah, yang paling atas, ini nanti teks-nya ada di bawah, ada di atas, kemudian ini ada di bawah. Nah, kita pilih yang bawah saja yang secara default ini. Nah, setelah sudah disetting dari subtitle-nya ini, ya, use subtitle-nya, pastikan di centang. Nah, kemudian di sini ada present live, Bapak-Ibu. Kita klik present live. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, ini maksudnya, kalau Bapak-Ibu nanti bersama siswanya, itu nanti bisa, mereka bisa join langsung ya, ke presentasi Bapak-Ibu. Di sini, bisa menggunakan QR code atau menggunakan link ini, link yang sudah tersedia. Jadi, jika dibagikan ke grup WhatsApp atau yang lainnya ya, nanti mereka akan ikut presentasi kita. Nah, karena ini masih untuk contoh, Bapak-Ibu bisa langsung show slide saja ini. Jadi, kita akan memulai presentasinya. Nah, pastikan Bapak-Ibu di sini sudah ada, sudah keluar tulisannya di bawah ini, walaupun mungkin masih acak ya. Kalau Bapak-Ibu ternyata belum muncul subtitle-nya, maka diset di sini, Bapak-Ibu. Nah, ini. Nah, di sini pastikan yang tanda sebelahnya bullpen ini jangan centang. Nah, ini kalau masih seperti ini, nah, kalau Bapak-Ibu masih seperti ini, artinya kita ngomong apapun kan nggak akan keluar subtitle-nya. Ya, jadi pastikan Bapak-Ibu untuk logo ini harus nyala, Bapak-Ibu, harus tidak dicentang. Nah, ini ya. Saya ulang ya. Oke. Halo, semuanya. Saya ingin menunjukkan tentang pollination. Next. Sexual reproduction in flowering plants. Dan seterusnya, Bapak-Ibu ya, kita lakukan. Ya, kalau mungkin terjemahan kita tidak sesuai, ya apaikan saja ya. Berarti kita ngetes juga sejauh mana vocabulary kita, istilahnya pronunciation-nya ya, pengucapan kita sudah betul atau belum. Nah, di sini. Ini saya ngomong bahasa Indonesia pun, di sini akan, akan, subtitle-nya akan keluar, Bapak-Ibu. Nah, next. Terus ya, Bapak-Ibu kira-kira saja. Kalau Bapak-Ibu kira-kira slide-nya hanya sedikit, pas lima seperti saya, ya, pelan-pelan, Bapak-Ibu. Ya, ngomongnya, misalkan, external fertilization. External fertilization usually requires a medium such as water which the sperm can use to swim towards the excel. Blah-blah-blah-blah. Begitu seterusnya, Bapak-Ibu. Kalau sudah selesai, Bapak-Ibu bisa kasih ucapan-ucapan. Oke, thank you for watching and see you tomorrow. Nah, itu Bapak-Ibu setelah selesai, ya, kita akhiri presentasi ini, ya, dengan menekan tombol ini, Bapak-Ibu, yang paling, paling kanan, ya. Nah, ini kemudian kita pilih end session. nah, itu Bapak-Ibu nanti rekaman dari Bapak-Ibu presentasi itu, ya, oh ya, saya tadi kelewat Bapak-Ibu. Nah, nanti Bapak-Ibu, sebelum sebelum presentasi live seperti saya tadi, ya, ini, karena saya ini kan sedang merekam juga menggunakan stream, ya, jadi tidak bisa double, ya. Makanya tadi pada saat mulai Bapak-Ibu klik present live, ya, klik present live ini, pastikan Bapak-Ibu sudah menekan tombol ini, Bapak-Ibu. Sebentar. Nah, ini Bapak-Ibu, ya, jadi pada saat Bapak-Ibu mau present live, pastikan Bapak-Ibu di sini sudah record screen or video, ya, Bapak-Ibu boleh tampilkan videonya juga, ataupun hanya layarnya saja. Jadi, langkahnya, ya, Bapak-Ibu, tadi sebelum kita, ini apa, sebelum kita present live, ya, jadi pada pada saat Bapak-Ibu mau present live, pastikan Bapak-Ibu di tab sebelahnya itu sudah siap juga aplikasi perekam layarnya. Nah, jangan sampai seperti saya tadi, sudah sudah mulai, tapi ternyata belum direkam. Nah, kemudian, tadi ada perintah untuk memberikan interactivity. Di mana itu interactivity? Nah, ini saya praktekan dulu, ya, Bapak-Ibu, sebelum menjalankan PowerPoint online-nya tadi, Bapak-Ibu berarti membuka dua jendela, ya, dua tab, ya, satu PowerPoint online, satunya stream. Di stream ini caranya, cara merekam layarnya, pilih menu create, kemudian pilih record screen or video. Nah, ini Bapak-Ibu, di sini, pastikan, ya, Bapak-Ibu, nah, di sini itu ada screen only dan juga ada screen and camera. Nah, kalau screen and camera, berarti nanti di pojok sini ada keluar video dari Bapak-Ibu semua. kalau cukup screen saja, berarti hanya tampilan. Nah, nanti ketika start recording ini, Bapak-Ibu klik, ya, Bapak-Ibu pastikan nanti langsung berpindah ke PowerPoint-nya ini. Nah, jadi nanti kalau rekamannya sudah jalan, Bapak-Ibu berarti ini sudah kerekam. Nanti muncul seperti di sini. Kalau ini kita stop sharing, maka rekaman itu akan selesai. Nah, itu ya, Bapak-Ibu, ya, caranya, ya. Kemudian setelah sudah jadi, ya, misalkan misalkan Bapak-Ibu sudah jadi, ya, ini, ya, apa, rekamannya misalnya sudah jadi, ini. Nah, kalau sudah jadi, kita bisa cek. Nah, kalau sudah jadi, ini, misalkan saya akan buka. Kalau mau menampilkan video kita yang sudah kerekam tadi, Bapak-Ibu bisa klik My Content, kemudian klik Video. Nah, nanti di sini muncul beberapa video yang sudah kita rekam. Nah, ini, nah, ini ya, Screen Recorder Reproduction. Nah, ini kita klik. Nah, ini hasil hasil rekaman yang sudah kita rekam tadi. Nah, di sini. Terus, kemudian di sini ada titik-titik tiga. Ini maksudnya apa, ya? Ini adalah namanya Interactivity, Bapak-Ibu. Di mana ini biar kita sisipkan di dalam video yang fungsinya nanti untuk bisa untuk biar anak itu tidak bosan di video itu. ya, jadi biar anak itu fokus, maka kita berikan beberapa titik di sini untuk Interactivity-nya. Nah, cara membuatnya bagaimana Bapak-Ibu? Nah, setelah Bapak-Ibu klik videonya, kemudian di sebelah kanan, ya, sebelah kanan video ini ada Transcript dan juga ada Interactivity. Nah, di sinilah Bapak-Ibu memasukkan soal, ya, atau form yang sudah yang sudah disiapkan dulu sebelumnya. Jadi, untuk menambahkan ini, add form ini, ya, Bapak-Ibu tinggal paste form yang sudah jadi dari Microsoft form. Nah, di sini berarti Bapak-Ibu harus membuat minimal dua, ya, minimal ada dua Interactivity. Bapak-Ibu berarti membuat dua soal di form, ya, bukan di soalnya, satu soal itu cukup satu nomor saja, bukan satu satu form itu ada sepuluh, ada tiga soal, ada nama, ada kelas, tidak perlu Bapak-Ibu. Jadi, contoh sederhananya, ya, seperti ini saya akan tunjukkan contoh form-nya. Ya, untuk form-nya, nah, ini cukup seperti ini, ya, misalkan latihan satu, ya, jadi ini form, ya, Bapak-Ibu, bukan quiz. pastikan juga menggunakan akun yang sama, Bapak-Ibu, ya, dalam hal ini kita menggunakan akun guru-innovatif. Nah, ini Bapak-Ibu contohnya. Jadi, cukup seperti ini, ya, tidak perlu ada nama, kelas, gitu, karena nanti mereka bisa langsung menjawab di situ dan menggunakan akun masing-masing. Ini di contoh ini yang akan dimasukkan ke dalam interaktivity di stream itu. Jadi, satu soal, tidak perlu kunci juga, tidak perlu di, di sini tidak ada yang terjadi. Terima kasih.